Intro Dalam catatan sejarah perjuangan bangsa Indonesia terdapat berbagai kisah heroik, kisah tragis, hingga kisah lucu Salah satunya mengenai kisah lucu dan kisah heroik Letnan Komarudin dalam peristiwa serangan umum 1 Maret yang terjadi pada tahun 1949 Sosok Letnan Komarudin dikenal dua hal dalam serangan umum 1 Maret Serangan umum 1 Maret merupakan salah satu keberanian dan kekeliruan sosok Letnan Komarudin yang dilakukannya sebelum kejadian tersebut Namun dalam perjalanan karir militernya Letnan Komarudin bernasib tragis Bukan sekarang! Astagfirullah, saya kira sekarang tanggal 1 Maret Serangan umum 1 Maret 1949 merupakan salah satu bentuk serangan militer Angkatan Darat yang dipimpin oleh Letkol Suharto Suharto ingin menunjukkan kekuatan militer yang masih ada dan bisa melakukan penyerangan di kota Yogyakarta Hal ini penting untuk menepis propaganda yang sudah menyebar bahwa militer Indonesia sudah bubar waktu Yogyakarta diserang oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 Oleh karena itu, Suharto merencanakan akan melakukan serangan terhadap tentara Belanda pada tanggal 1 Maret 1949 yang dikenal sebagai serangan umum 1 Maret Semua persiapan sudah dilakukan dengan sangat rahasia dan hati-hati Seluruh pasukan sudah diberitahu informasi mengenai waktu penyerangan yang dilakukan pada pukul 6.00 waktu Indonesia bagian Barat pagi hari Rencananya, begitu sirine tanda jam malam berakhir saat itulah tembakan dilepaskan Namun, sebelum hari di mana serangan umum 1 Maret yang sudah direncanakan saat masih tanggal 28 Februari 1949 saat sirine berbunyi, Letnan Komarudin langsung bergegas memimpin pasukannya untuk menyerang Belanda dari arah selatan Rupanya, Letnan Komarudin salah tanggal Dia mengira sudah tanggal 1 Maret padahal masih tanggal 28 Februari Karena kejadian kekeliruan Letnan Komarudin ini Suharto marah dan kemudian Suharto segera mengirim utusan agar serangan tersebut segera dihentikan Suharto takut serangan Letnan Komarudin ini akan membuka rahasia serangan umum 1 Maret Namun, justru hal itu tidak terjadi Belanda malah lengah karena mengira serangan besar yang dilakukan militer itu adalah serangan yang dilakukan Letnan Komarudin Belanda menganggap bahwa serangan Letnan Komarudin ini serangan yang kecil yang tidak berefek terhadap Belanda Di balik kelangahan tersebut kemudian keesokan harinya tepat tanggal 1 Maret kemudian TNI benar-benar melakukan serangan besar-besaran Akhirnya, serangan yang dipimpin Suharto pada tanggal 1 Maret 1949 berhasil memukul mundur tentara Belanda dan menguasai pos-pos tentara Belanda selama 6 jam Terima kasih kalah Terima kasih. 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 Terima kasih.